Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki langkah penyelesaian piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 dan Bia Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tulang Bawang, Inyoman Sutamawan Menurut Nyoman, langkah penyelesaian piutang PBBP2 dan BPHTB untuk meningkatkan penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah PAD Langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang memberikan pendampingan kuasa penagihan piutang PBBP2 pemeriksaan rutin Inspektorat Tulang Bawang dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan penguatan PAD Tim Badan Pendapatan Daerah Tulang Bawang juga melakukan pengawasan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah tuba Jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang antara lain pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklama, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBBP2, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak BPHTB Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang juga menjelaskan cara menetapkan nilai jual obyek pajak, NJOP Penyesuaian NJOP dilaksanakan oleh upprisal yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan PAD sektor PBBP2 dan BPHTB Dia menyebut, NJOP senilai 1 miliar rupiah dikenakan tarif 0,10 sampai 0,15 persen Ketetapan minimal dari 15 ribu dinaikan menjadi 25 ribu untuk tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang bekerja sama dengan BPN untuk menggunakan NJOP yang sama BPN telah melaksanakan penyesuaian untuk 12 kecamatan NJOP tersebut akan diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tiga kecamatan yang belum dilaksanakan penyesuaian oleh BPN akan dilaksanakan penyesuaian oleh Bapenda Kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Tuba pada 2021 Dikatakan Kepala Bapeda sudah melakukan pemutahiran data di kecamatan Menggala Kemudian dan dilakukan pemutahiran di dua kampung di kecamatan Dente Teladas dan kecamatan Menggala Timur Dari Tulang Bawang Cahaya Lampung TV, Akif melaporkan Dari Tulang Bawang Cahaya Lampung TV, Akif melaporkan Dari Tulang Bawang Cahaya Lampung TV, Akif melaporkan